Halo Sobat Portal Sepeda, jumpa lagi di channel YouTube Portal Sepeda Indonesia. Di pagi hari ini, di hari Selasa pagi, kita ke tanjakan yang lagi viral nih di belakang. Yang ciri hasilnya ada rumah, tanjakannya sangat terjal tapi pendek juga. Nah di pagi hari ini ada banyak sekali pesepeda yang hadir, ada yang baru datang, bisa lihat di belakang, baru datang, dan ada yang sudah pulang di belakang sana. Ini mereka barusan ngeba-ngeba nanjak dan mulai pulang. Ini ada yang lagi nanjak juga, di bawah ada berbagai kalangan usia, baik wanita ataupun pria. Nah ini kita mau wawancara para peserta yang habis nanjak seperti apa kesan-kesannya. Tonton terus videonya di Portal Sepeda. Terima kasih telah menonton! Iya nama saya Yanan Arsidiana, saya dari komunitas Kuyah Gwes. Benar-benar ini tempat, bukan main edan, tanjakannya lagi viral. Namanya Tanjangci Jengko. Iya, boleh dicoba aja yang lain ya. Oke selamat pagi Goeser, saya dari Tripa W udah nyoba ini tanyakan yang cukup mantap sekali kalau belum nyoba tanyakan ini belum Goeser itu namanya Oke Hai nama saya Syabila Ramdhaniar saya dari grup Warware War nah kesan-kesan tanjakan ini gila parah banget lihat bisa dilihatkan disini sampai mau terjungkal jangan lupa ya tetap hati-hati dan harus coba tanyakan ini Daaah Halo nama saya Tami dari komunitas Dispora Jabar Tanyakan ini patut dicoba keren banget aku baru pertama sekali kesini pakai ekstrada 7 lumayan naik tergantung kaki Pokoknya harus dicoba tanjakan Cijekol Nama saya Heri Miskayana saya tinggal di rumah sebelah ini sih masuknya udah masuk Lembang sebenarnya tapi orang bilangnya Cijekol ya taunya Cijekol gitu sebenarnya ini perbatasan antara desa Lembang dengan desa Wangunsari ini jalan ini terakhir seberang jalan juga udah beda desa itu ya yang pertama berkah mungkin ya kemudian gak nyangka juga sih malah saya taunya baru minggu-minggu kemarin ada orang yang ingin masang stiker disana katanya rumahnya lagi viral gara-gara tanyakannya oh ya Alhamdulillah terima kasih soalnya ya gak nyangka aja gitu ya seneng aja lah intinya kalau untuk para sepeda ya pesepeda mengingat jalannya lumayan curam ya hati-hati aja lah gitu karena saya lihat juga banyak yang jatuh juga kemarin itu ya hati-hati aja ya protokol keamanan mungkinnya diterapkan mungkin buat masyarakat disini juga ya mudah-mudahan bisa jadi apa terus gitu itu gak nyampe disini aja gitu mudah-mudahan bisa apa terus berkembang mungkin meningkatkan potensi ekonomi juga bagi masyarakat disini mungkin itu sih harapan saya oke sobat portal terimakasih sudah menonton video ini semoga videonya bermanfaat jangan lupa di like share dan di subscribe channel youtube portal sepeda Indonesia salam guys